Halo pemirsa, sejak bercerai dengan Jacqueline 4 tahun lalu, Nafa Urba tak pernah terlihat menjalin hubungan asmara dengan seorang pria. Nafa pun mengaku tak berkeinginan untuk memiliki kekasih apalagi kembali menikah. Lantas, apa alasan Nafa nggak untuk menikah lagi? Sementara itu pasangan Sanaz Sadika dan JJ Govinda sedang menikmati waktu mengurus bayi kembarnya yang mulai aktif. Keduanya pun telah mendaftarkan bayi kembarnya tersebut ke sebuah sekolah. Lantas, benarkah Sanaz dan JJ telah siap untuk memiliki momongan lagi? Jauh dari gosip miring, pasangan selebriti Indra Bekti dan Adila Jelita selalu tampil harmonis. Bahkan, sudah menginjak usia 10 tahun pernikahan, mereka masih tetap belajar menjadi pasangan yang baik. Sejak resmi bercerai dengan Jack Lee pada 2017 lalu, Nafa Urbah tampak masih betah untuk sendiri tanpa pendam di hidup. Artis kelahiran Magelang tersebut mengaku, dirinya saat ini tak memiliki keinginan untuk menjalin hubungan asmara dengan pria manapun. Meski mengukapkan tak menutup kemungkinan ia kembali memiliki kekasih, namun sayangnya, Nafa sama sekali tak berkeinginan untuk memperkenalkan kekasihnya tersebut kepada anak sematawayangnya. Mikaela, Lee Juwono, lantaran masih ingin untuk menikah lagi. Nafa mengaku ingin lebih fokus mengurus sang buah hati, serta berbagai pencapaian yang ia telah rencanakan. Papa, waduh enggak deh kalau saya punya papa baru, gue menikah. Maksud Anda menikah? Saya tidak punya keinginan untuk menikah. Menikah enggak mau lho, punya pacar mungkin. Tapi belum, aku udah berapa lama ya aku sendiri? Dua setengah tahun ya? Atau... Iya, dua setengah tahun. Hampir tiga tahun. Tapi kalau aku tidak berencana dekat sama siapapun sih, maksudnya sekarang itu kayak hati aku, diri aku, tidak berencana punya pacar, atau tidak berencana untuk dekat dengan siapapun, tidak berencana untuk menjalin hubungan serius sampai kebunjang pernyataan aku, enggak gitu. Belong kayak... Aduh, kayaknya masih banyak bolu-bolu aku yang belum selesai nih, mbak. Gitu kan, bolu-bolu aku buat nikah, bolu-bolu aku buat sekolah dia, bolu aku buat usaha aku. Sekolah aku, aku kan sekolah bis-bis lagi kan. Jadi kayak aku tuh ngasih-ngasih goal buat diri aku sendiri aja lima tahun. Itu bawa diri saya tak nikah? Karena nggak mau nikah lah. Aku nggak mau nikah. Jadi aku nggak bakal kenal-kenalin orang dekat nantinya. Nantinya kalau ada yang dekat ya, aku kayaknya nggak punya waktu buat kenal-kenalan gitu loh. Mungkin kayak sekarang kan hidupnya juga biar sendiri-sendiri gitu kan. Jadi kayak mendingan nggak usah terlalu apa... ...intuk ke... Yuh, kenalan yuh, apa ya, segala macam ya. Kayaknya nggak perlu sampai yang sejati-sendiri kan. Kasian anak juga. Aku sih mikirnya kayak gitu. Kalau aku punya pacar pun, langsung aku nanti nggak mau aku kenal-kenalin yang kayak gitu. Kenalin kemika aja pun nggak. Berbeda dengan kebanyakan pasangan selebriti lainnya yang hubungannya menjadi tak akur pasca bercerai terutama terkait perihal anak, Nava dan Jack Lee justru masih memiliki hubungan yang baik hingga saat ini. Keduanya tetap kompak dalam hal mengurus kebutuhan sang buah hati. Pasalnya, sejak memutuskan untuk berpisah, Nava dan Jack sepakat untuk sama-sama mengurus Michaela agar buah hatinya tersebut tak kekurangan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Meski begitu, sejak sang mantan suami memiliki kekasih baru, Nava memberlakukan aturan terkait hal tersebut agar tak membuat buah hatinya menjadi bingung. Oh iya, itu harus. Aku sama Jack masih menjadi teman yang sangat baik gitu. Cuman sekarang itu pembicaraan kita kan tidak lebih dari bagaimana perhubungan nika. Nika mau dibawa kemana nih? Kamu enggak mau enggak kalau Michaela si ini? Dia kan panggil aku Mina, aku panggil dia Om Lee. Sampai sekarang enggak bisa manggil dia Jack gitu kan. Kadang-kadang suka enggak enak kan sama pacarnya dia kayak, Jack, Om Lee, Jack gitu. Jadi kayak enggak enak gitu, tapi enggak bisa gitu. Jadi kayak, kita diskusi nih. Adek boleh enggak nih bikin, apa namanya, dia buat les ini, buat les itu. Kok boleh sih selama itu lesnya enggak boleh lebih dari jam 7. Karena kayak jam 7, adek udah harus ada di rumah. Atau adek udah harus bobo tuh jam 8 gitu. Karena jam 6 dia udah harus bawa. Si Jack sih, Jack sih sepenuhnya selalu me, apa ya, dalam urusan anak dia selalu diskusi dulu ke Jack gitu. Cuman kayak aku yang agak banyak aturan sama dia. Karena kan dia punya pacar kan, jadi kayak seberapa sering adek boleh ketemu, atau seperti apa, itu aku punya role sendiri. Enggak, tetap boleh. Maksudnya kayak aku boleh kenalan gitu, tapi kasihan kan. Maksudnya takutnya dia belum gitu, kayak semua-semua. Kadang-kadang kan dia, karena dia kan kayak mamanya sendiri, terus gitu kan. Kok mami enggak kayak diri sih, mami enggak punya pacar. Adek udah tahu apa itu pacar? Iya kan, dia nih punya pacar katanya gitu kan. Mami, oh enggak, mami kenapa? Mami sayang ya sama Mika. Iya, mami sayang sama Mika. Pacarnya mami tuh kan, nanti bilang gitu kan. Nanti lah, adek gak usah dicari gitu, mami aja udah bahagia banget sama Mika. Disibukan dengan aktivitasnya menggeluti bisnis kuliner, kini Nalva mengaku telah siap untuk kembali ke dunia film. Sebelumnya, artis kelahiran 15 Juni 1980 tersebut mengungkapkan ketidakpercayaan dirinya untuk kembali berakting lantaran berat badannya yang bertambah hingga 10 kg selama masa pandemi COVID-19. Akibat hal tersebut, Nalva pun memutuskan untuk mengurangi berat badannya dengan mulai berolahraga. Dan masih tampak awet muda di usianya yang mengincak 40 tahun, Nalva pun membagikan rahasia awet mudanya tersebut. Aku tuh baru mulai olahraga tuh baru-baru 2 hari ini, gara-gara ada tawaran, apa, syuting lagi kan gitu. Jadi, karena aku suka ceritanya, aku tuh jadi semangat buat olahraga lainnya. Harusnya ya, 60 lah, harusnya 54, tapi kayaknya gak mungkin deh, 120 kg naiknya. Mudah-mudahan bisa 58-57 ya, mudah-mudahan. Aku gak usah sih mbak. Aku padahal gak pernah, ya gimana-gimana sih. Ya bersyukur aja sih. Mungkin life problem kali ya. Kayaknya kayak gak banyak pikir, gak banyak kayak sakit-sakit hatian, terus ya banyak, ya apa ya, gak terlalu mikirin yang aneh-aneh aja sih. Kayak jadi kayak lebih santai aja, karena yang aku pikirin kan cuma kerjaan sama kita, jadi kayak gak terlalu banyak mikirin yang aneh. Sejak menikah dengan JJ Govinda dan dikaruniai dua bayi kembar, Jayan dan Zunaira, Sanat Sadikah memilih untuk mengurangi aktivitasnya di dunia hiburan demi mengurusi buah hatinya. Apalagi, dua bayi kembarnya yang kini telah berusia 15 bulan, sedang berada di masa aktif bermain. Bahkan, kini adik dari Rafi Ahmad tersebut telah berencana menyekolahkan bayi kembarnya, yang rupanya proses pendaftarannya telah dilakukan sejak Jayan dan Zunaira masih di dalam kandungan. Kepanggangan anak-anak, iya sekarang Ravin aktif, karena udah usianya 1 tahun 3 bulan. Jadi mereka juga udah lari-lari, udah jalan-jalan, lagi gak bisa diem-diemnya banget. Jadi kita yang ngawasin, gak boleh meleng sama sekali, harus bener-bener terus dilihatin, dipantau. Rewel atau salah satunya aja sih? Udah sih, Alhamdulillah, Zunaira. Udah salah satu lah, ya kan? Ayo? Gak pas bareng gitu, Rewel. Iya, maksudnya Alhamdulillah gak pernah yang rewel banget atau gimana juga, gitu. Kalau aku pergi juga mereka gak yang rewel sih, karena kan ditetipin sama mama-mama. Jadi ya udah terbiasa. Sekolah-mama sih udah sih. Mungkin kita udah daftar-daftar dari sekarang ya, karena memang ada sekolah yang daftarnya tuh malah dari hamil udah. Oh, udah. Kalau sekarang mereka baru sekolah kayak apa namanya? Gym kelas gitu, baru dibuka lagi gym kelas ini. Dan satu kelas tuh cuma boleh untuk anak. Jadi pas doang, pas satu kelasnya sih, ini cuma season airan banget. Bisa memiliki bayi kembar yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, rupanya menjadi hal yang tak pernah diduga oleh Shahnaz dan juga Jeje. Pasalnya, sejak menjalani program kehamilan, keduanya memang tak berencana untuk memiliki bayi kembar. Keduanya juga gitu kan? Kaget. Untuk awalnya sih kaget ya, karena gak pernah terbayang bakal bisa punya anak luar. Gak pernah terbayang juga, maksudnya shock pertama. Cuma pas udah kesini, ya pastinya bahagia. Apalagi pas alhamdulillah taunya sepasang cewek-cocok. Jadi waktu itu aku tuh dari setelah nikah 3 bulan itu udah ceknya muda, udah ceknya dokter, objian gitu ya. Cuma pengen memastikan apa sih, baik-baik aja, tapi gak, karena saya pengen cepet ya, pengen kira-kira tuh pengen cepet hamil. Jadi dari 3 bulan tuh udah mulai ngecek-ngecek, udah dikasih vitamin, segala macem. Ya pokoknya udah rajin lah program ke dokter dari situ biar fokus juga untuk punya anak. Tapi gak program gempar, maksudnya gak berniat untuk gempar. Ya udah gak punya program, eh tau-tau udah betul buat. Meski kini telah memiliki 2 anak sekaligus, rupanya masih belum cukup bagi Sanaj dan JJ. Pasangan yang menikah pada 21 April 2018 lalu tersebut mengaku masih ingin menambah pembongan lagi. Meski begitu, Sanaj dan JJ tak ingin terburu-buru untuk kembali memiliki anak, lantaran bayi kemarnya masih membutuhkan perhatian lebih dari keduanya. Insya Allah pengen. Insya Allah pengen. Insya Allah pengen. Tapi kalau dikasih kembang lagi ya. Anak dulu. Anaknya. 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 Ya dulu lah nanti deh kalau selanjutnya, saya bilang ini masih kecil banget. Belum tau papan. Ya mungkin, ya mungkin ini mah gak bilang. Kalau lagi nanti dia gak ngomong. 3 tahun lah, 3 tahun. Ya nanti dia liat nanti. Jauh dari gosip miring, pasangan selebriti Indra Bekti dan Adila Jelita selalu tampil harmonis. Bahkan, sudah mengincak usia 10 tahun pernikahan mereka masih tetap belajar mencari pasangan yang baik. Salah satunya dengan berbisnis bersama. Tak sampai di situ, Bekti suka quality time bersama istri di rumah karena baginya komunikasi adalah hal utama pasangan tetap langgang. Bahkan, Bekti dan Adila kerap kali mencari celah di kesibukannya untuk jalan-jalan bersama. Ya itu kita berdua kan selalu menjaga agar kita tetap apa ya, saling dicitai, saling harmonis menjaga. Cita kita masing-masing. Supaya kita juga jangan sampai ada berita-berita yang kurang enak gitu ya. Jadi kayaknya lebih baik kita menjalankan yang lurus-lurus aja ya Bu. Dan insya Allah kita berdua akan juga menjadi orang yang selalu tawadu ya, sama apa yang seharusnya dijalankan gitu ya. dengan apa, kita ibadah dengan baik. Kemudian dalam hablu minah Allah, hablu minah anaknya juga baik. Itu semoga sih kita terus berdoa. Mohon kita juga masih terus belajar ya Bu. Nggak kemudian tiba-tiba kita udah, apa namanya, 10 tahun gitu. Kayak esok udah senior banget gitu. Jadi kita pun belajar dari yang senior lagi, yang udah puluhan tahun menikah dan sama yang mungkin yang baru-baru juga ya. Kita juga banyak belajar juga sama yang baru-baru gitu. Untuk bisnis? Pasti. Untuk bisnis pasti. Karena itulah kualitan kita tuh di dalam bisnis, di dalam bercinta. Eh enak. Di rumah juga, kualitan kede pulangnya malam tetap kita harus ada kayak kualitan berdua gitu. Makan bareng. Makan bareng, nonton apa yang kita sukain bareng. Jadi nggak masuk ke dalam. Jadi tiba-tiba baru keingat, oh ya kita mau ngobrol ini gitu gitu. Ya bener. Jadi... Komunikasi sih nomor satu. Ya, komunikasi. Kita harus ada komunikasi. Kita hari itu ngapain aja sih, laporan. Itu punya laporan. Aku laporan. Jadi gini hari itu. Begitu. Jadi makan malam kan. Jadi jam 10, jam 11. Kita baru makan ini begini jadinya. Bunda sih. Ya, kebetulan sih walau pandemi seperti ini kita tetap mencari-cari celah ya. Untuk kita mungkin bisa jalan-jalan untuk berdua. Atau sama keluarga gitu. Dan ya, kita sih pengen banget untuk bisa tetap menjaga itu gitu ya. Walaupun lagi apa, tempat ini masih belum boleh. Tempat itu masih belum, awal-awal pandemi itu kan ya. Itu kita cukup stress ya. Cukup stress karena kita merasa bahwa kok ini ada hal yang kayak gini yang membuat kita jadi nggak bisa berduaan untuk jalan-jalan. Dan akhirnya tapi ya tetap setelah kita ketentunya ikutin apa ya arahan pemerintah ya. Pada saat memang lagi PSBB gitu ya. Kita memang nggak bisa kemana-mana dulu. Cuman ya akhirnya kita pastinya adalah dengan ya udah di rumah aja. Tetap kalau memang kita mau lagi berdua gitu ya. Pisah dulu sama anak-anak gitu. Maksudnya kita ngobrol di mana? Di teras gitu ya. Ngobrol berdua kayak pacaran di rumah. Jadi itu aja menyenangkan ya. Ada di rumah juga. Iya. Di samping itu, bulan Ramadan yang sebentar lagi membuat Bekti dan Adila sudah mempersiapkan untuk menyambut bulan penuh berkah tersebut. Meskipun kekhawatirannya karena pandemik, banyak yang mereka rindukan seperti taraweh, buka bersama sampai membagikan makanan gratis. Selain itu, Bekti ingin Hatam 30 Zuz di bulan Ramadan kali ini. Nggak bisa buka puasa bersama, nggak bisa bukbar. Biasanya kita ke mall bukbar gitu ya. Ini nggak bisa kemarin. Nah itu yang kita agak nginisih bukbar. Apalagi, Bu? Nah itu udah. Ya itu udah, buka puasa barangnya. Bah, suka bersama. Biasanya apa? Biasanya apa? Biasanya apa? Biasanya apa? Biasanya apa? Apalagi, kita sahur lah gitu-gitu. Terus kadang-kadang kita keliling-keliling ya gitu untuk bagi-bagi. Waktu itu kemarin bener-bener nggak ada, nggak boleh ya kan? Sekarang ya Insya Allah lah bisa setengah, maksudnya dengan bertaulah kesehatan, Insya Allah kita bisa lakukan lagi gitu. Ya, betul. Aku kemarin udah niat pengen hantam ya, Bu. Aduh ini pandemi, ini pengen dirumah aja kayaknya cuma pandemi. Enggak. Ternyata alhamdulillah. Gimana, Bu? Enggaknya gimana? Enggaknya? Enggaknya. Makasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa itu? Ya ternyata ada pekerjaan-pekerjaan tadi kan. Ternyata ya alhamdulillah itu rejeki juga ya. Tapi aku udah niat gitu untuk hantam. Tapi ya aku berusaha sih. Udah tinggal dikit lagi sih. Ini untuk di bulan Ramadhan ini pasti aku Insya Allah hatam deh, Bu. Ya Allah ya, Bu. Amin. Ya Allah. Ya Allah. Aku udah bikin kayak jadwalnya gitu. Pokoknya misalnya 30 hari itu 30 jus, 1 jus tuh pokoknya harus dibagi 5 gitu kan. Habis sholat terus haji gitu-gitu kan. Aku coba gitu kan. Kok agak berat juga ya kan tuh. Jadi gitu ternyata. Aduh ternyata sebenernya kalau memang kita punya waktu banyak sih sebenernya bisa gitu. Tapi. Ya bisa aja sih. Selama pembapak kan gak nyetir ya. Aku sampai beli itu. Kok agak bisa dalam mobil ya. Nah. Aku sampai beli apa? Ukuran yang kecil gitu. Untuk bisa di mobil kayak atau apa gitu. Sosok bawa gitu ya, Bu. Ya dipake juga tuh. Bawa dong. Maunya emang di rumah maunya gitu.